Salawat bersama-sama mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya. Selamat dunia dan akhirat. Amin. Alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Rabbi fangfa'na bibarkatihim. Wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fangfa'na bibarkatihim. Wahdinal husna bihurmatihim. Salawat selalu tetap bersalawat, sahabat-sahabat. Karena salawat itu bisa membuat diri kita lebih tenang, bisa membuat diri kita lebih adem, dan insya Allah kita tidak akan tembus yang namanya santet, teluh, guna-guna, orang zolim, orang jahat. Ya insya Allah. Amin. Ya Rabbi lalamin. Dan kita akan selalu mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Oke, sahabat-sahabat. Kangian Guru akan siap langsung bergegas ya, sahabat-sahabat ya. Kangian akan langsung mencari di mana keberadaan dukun. Oke, sahabat-sahabat, di mana pun berada, Kangian tetap mencari keberadaan Kibung Sukawangi, sahabat-sahabat ya. Karena dukun 6-9 ini sangat banyak sekali, sahabat-sahabat. Makanya sangat sulit sekali untuk dilacak. Sangat sulit sekali untuk kita jajah kemana pun, sahabat-sahabat ya. Makanya mohon doanya, Kangian Guru akan terus mencari sahabat Kangian Guru bersama Kibajang, bersama semua para spiritual dimanapun berada ya. Intinya doakan Kangian Guru, sahabat-sahabat ya. Karena dengar-dengar KBK sekarang sudah dimusnahkan atau itu entah benar atau tidak ya. Intinya kita cari saja terus mohon doanya, sahabat-sahabat ya. Oke, kita langsung saja. Astagfirullahaladzim. Sahabat-sahabat, belum apa-apa sudah ada yang menyegat kita ya, sahabat-sahabat. Itu tidak tahu siapa. Mereka itu entah itu warga, entah itu dukun dari 6-9 yang menyandra KBK. Sahabat-sahabat, coba kita intai saja dulu secara pelan-pelan ya, sahabat-sahabat ya. Karena memang banyak suara-suara aneh juga ini. Tidak tahu suara apa itu, sahabat-sahabat ya. Suara klatok-klatok itu apa itu, sahabat-sahabat. Kangian Guru juga tidak memahami. Tapi yang Kangian Guru takutkan kok dukun pakaiannya seperti masyarakat biasa ya. Yang Kangian Guru takutkan ini hanyalah tipuan, sahabat-sahabat ya. Coba kita terus saja, terus pantau, sahabat-sahabat ya. Pantau. Mudah-mudahan KBK pada hari ini juga bisa cepat diselamatkan ya. Karena beliau sudah membutuhkan pertolongan sekali, sahabat-sahabat ya. Insya Allah. Kita intip dari sini. Kayaknya seperti menyembah tongkat, sahabat-sahabat. Coba kita intip pakai ilmu halimunan, supaya tidak kelihatan mereka, sahabat-sahabat ya. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Itu ada dua dukun, sahabat-sahabat. Coba kita datangi saja. Apakah langsung kita datangi, apakah kita intip dulu atau gimana, sahabat-sahabat ya. Karena mereka ini memang sudah merosahkan, sahabat-sahabat. Itu yang tua, itu yang kemarin, itu yang mengusir mama sekali, itu. Sahabat ya. Pakai kacamata lagi dukun nyelung sekarang, sahabat ya. Masya Allah. Dia jauh dari sini. Dia sedang ritual. Oke, kita langsung datang saja. Assalamualaikum. Apa yang kalian lakukan ini? Ketika kalian pulang ke rumah. Saya kuat. Tangan dari segala-galanya. Iya. Jika ada yang kuat di dunia ini, selain Allah. Apa kamu? Enggak, saya mau tanya. Itu Bapak itu kemarin, kenapa mengusir mama sekali? Karena dia menantang. Menantang? Iya. Ya, jangan begitu. Menantang. Itu yang bicara baik-baik. Masih penting, kita bicara dengan baik-baik. Karena dia itu ada sebuah bijak. Kamu sudah menantang-nantang, kamu mengusir begitu. Siap kok. Siap. Terus kamu maunya apa sekarang? Kamu? Jangan berkenjaga, jangan tobat. Tidak usah. Kamu ucap-ucap. Tidak usah. Kalau saya yang tobat, kamu mengusir apa sebenarnya? Eh, yang namanya orang bertobat. Bukan karena harta. Bukan karena Bukan karena Allah itu Supaya diri kita ini Menjadi lebih baik. Jangan seperti ini. Sudah sesat ini, kalian ini. Baik. Masalah. Kalian ini gak bisa disadarkan ya Secara baik-baik. Ya, ya. Hah? Tidak usah. Tidak usah. Tidak usah. Tidak usah. Kenapa? Tidak usah. Ya udah, sekarang begini. Kenapa kemarin jenengan itu Yang ini bisa mempelajuk. Kenapa jenengan itu kemarin Mengusir Maman Karyo? Maksudnya apa? Ya, gitu. Tidak usah. Tidak usah. Terpaksa saya turun tangan. Kalian turun tangan. Ya, anak gua saya memang. Anak gua kalian tidak mampu. Tidak usah. Sekarang kemampuan. Tidak usah. Tidak usah. Oh, begitu ya kalian ya. Udah, sekarang kalian begini. Dimikir jangan halangin jalan saya. Saya mau lewat. Nah, bisa. Udah, udah saya mau lewat. Bisa. Anak gua saya dulu. Oke, kalau memang mau seperti itu silahkan. Kalian tidak mau dibicarakan secara berikutnya. Anak gua saya dulu. Anak gua saya dulu. Tahu saya tentang dia dulu. Maju kameramen. Tahu jangan menyerang kameramen saya. Maju, maju, maju. Bapak. Eh, kamu jangan menyerang kameramen saya. Kamu awas urusan dengan saya kamu. Sini kamu. Kalau kamu memang... Sini. Maju. Kamu jangan jadi pengacut. Sini. Tangkap dia. Kamu jangan jadi pengacut. Sini kamu. Kalian itu meresahkan saja hidup-idupnya ini. Akan saya hancurkan kalian pada hari ini juga. Kalian tidak usah macem-macem kalian. Namun, awas ini harus siap-siap. Karena mereka ini sangat luar biasa sekali. Awas, bihat ya. Astagfirullah tadi. Awas, bihat ya sebenarnya. Saya gak pedang. Ayo, sampai baju. Ayo, silahkan. Cepat, cepat. Kameran, datang ke. Sini saya ke kameramen. Sudah apa-apa. Sudah, somat kalian. Cepat. Keluarkan boloksak. Lalu, lalu boloksak. Lalu. Lalu, boloksak. Terima kasih. kalian sudah menakit orang tidak berdosa saya tidak akan menerang saya akan terus bertarung di belakang di orang yang dikongsi kalian akan berpengalaman di belakang di belakang kalian akan berpengalaman kalian akan berpengalaman apa yang bisa berpengalaman di belakang di belakang siap lawan matikan dulu bahaya itu ini karena kita melawan iya betul-betul selamat menikmati kalian tidak usah mengusir-usir spiritual karena saya juga spiritual masih mau melawan maju silahkan ayo pakai itu kayu kukul saya kalau kamu sakti ayo biarkan kita mainkan dulu saya untuk toba kenapa kamu tidak bertobat karena saya ditaksikan bagaimana kau ini tidak usah kami spiritual spiritual yang lurus kami tidak akan bisa diusir oleh kalian di Pulau Jawa lagi silahkan kalian tidak bisa diperingatkan secara baik-baik maka kalian akan saya habiskan pada hari ini juga ayo bertobat kalian kepada Allah belum terlambat bangun guru apakah kamu akan jadi kayak kayu hancur bangun bangun kamu bangun kamu bangun kamu batik kau batik kanan bangun kali bismillah bangun 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 saya tidak akan menyerah saya akan rela mati untuk membela kebenaran di bawah bangun 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 Allah Allah kita ambil aja jantungnya ya ya Allah sholawat bangun kau Apa kamu mau diserang lagi? Terima kasih. 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 Terima kasih.